Tapi dia hanya ingin karirnya naik Namanya kita sholat, kita beribadah Hidup kita pun harus kita serahkan pada Allah Untuk mencari ridha Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihumissalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa setiap sirapan kolbu dimanapun berada Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya Insya Allah senantiasa dalam keadaan syatolafiat ya Amin Dimudahkan segala urusan Baik umpun akhirat oleh Allah SWT Dan mendapatkan pelindungan serta rahmat dan hidayah dari Allah SWT Alhamdulillah semangkali di hari Senin ini Untuk mengawali hari Saya Bobi Molana beserta guru saya Guru kita semua Pak Ustadz Danung Kita semua bisa berkumpul lagi dan selamat datang di sirapan kolbu Sejukkan hati Selasa Selasa Sekarang ada apa? Terapu Oh iya selasa ya Mohon maaf Ini nih efek kehujanan nih Pak Ustadz Mohon maaf pemirsa diluar hujan gede banget Aduh saya jadi siwer gitu Pak Ustadz ya Selamat datang dari Selasa mudah-mudahan sehat semuanya Mohon maaf saya salah Aduh Baik Ustadz Tema kita pagi hari ini luar biasa bagus Kejar akhiratmu dunia mengikuti Ini pedoman untuk setiap kehidupan manusia Bagaimana caranya untuk mendapatkan dunia Senantiasa mengejar akhirat Mudah-mudahan ketika akhiratnya mengejar Dunia mengikuti Jadi supaya kita tidak terlalu terperangkap Dalam dunia yang fana ini Silahkan tausin ya Pak Ustadz Terima kasih Mas Bobi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Tema kita bagus sekali Kejar akhiratmu dunia mengikuti Nah ini yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala sebenarnya ya Selama ini banyak kita itu selalu mendengar Kamu itu kok kerja aja Akhiratmu mana Akhiratmu mana Kamu itu ngurusin dunia aja Akhiratmu mana Maksudnya itu Kerja itu dianggap dunia Ya Ngurusin sesuatu di dunia itu dianggap dunia Bukan akhirat Nah akhirat itu mikirnya hanya sholat Mikirnya seseorang yang bilang begitu Padahal kalau kita fahami Kalau kita itu bekerja Niatnya karena Allah Ta'ala Mengamalkan ayat-ayat Allah Itu akhirat sebenarnya Ini saya tekankan Kenapa Allah menyuruh di kita sendiri sebagai seorang muslim Salah satunya Fa'idah kudiyatis sholatuh Fantasiru fir'at Wabatagumin fadillah Nah Ayat ini menceritakan Bahwa kita Kalau sudah menyelesaikan sholat Kita disuruh petebaran di muka bumi Mencari Ikhtiar Dan sebagainya Itu untuk mencari Rizki Allah yang ada di muka bumi Kalau kita itu bekerja Ditanyain kamu bekerja untuk apa Saya bekerja mencoba Mencoba untuk menjalankan firman-firman Allah Ta'ala Nah itu sudah akhirat Nah dalam bekerja nanti Kita akan melihat juga Yang kita kerjakan itu Menyalai akidah Syariat Atau akhlat Tidak Kalau memang itu bagus Nah itu akhirat Jangan dikatakan Bekerja itu namanya Itu ngurusin dunia Enggak boleh Siapapun orangnya Kalau dia punya pikiran Bahwa orang bekerja itu Dianggap ngurusin dunia Dia salah Di hadapan Allah Tapi kelihatan benar Di hadapan manusia Kelihatan benar Di mata manusia Nah akhirnya apa Orang muslim itu Namanya muslim Ia harus ngikutin firman-firman Allah Ada ikhtiar Ada yang sholat Ikhtiar Disambil sholat Kemudian nanti ada yang puasa sunnah Kemudian ada yang sholat sunnah Banyak macamnya Semuanya bisa akhirat Dan ini dibalik Coba Ada orang yang sholat Tapi niatnya hanya ingin jabatannya naik Kenapa? Dia sholat sunnah tahajud Hanya ingin jabatannya itu naik terus Dia sholat duha Ingin rezekinya banyak terus Nah itu akhirnya niatnya sholat Bukan lillahi ta'ala Tetapi niatnya sholat itu Untuk mengejar dunia Kalau yang begitu gimana? Keliatannya sholat Tapi bukan lillahi ta'ala Nggak ada Allahnya Tapi dia hanya ingin karirnya naik Namanya kita sholat Kita beribadah Hidup kita pun harus kita serahkan pada Allah Untuk mencari ridha Allah Sama seperti apa yang kita sering ucapkan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa memati lillahi rabbil alam Sesungguhnya sholatku Ibadahku Hidupku Dan matiku hanya untuk Allah Buktikan Memang hanya lillahi ta'ala Jangan dicampur Jangan dicampur Niat kita itu untuk Harta Tetapi kita tutup dengan sholat Kita tutup dengan baca Quran Biar apa? Biar kaya Bukan Kita kerjakan Lillahi ta'alanya Nanti Allah yang mengatur Rezeki-rezeki kita itu Allah yang mengatur Jadi bukan kita yang mengatur Allah Kalau kita itu baca ini Biar kaya Bukan begitu Kita mengatur Allah namanya Dibualik-balik semuanya Yang bagi Allah itu tidak pusing Bagi kita pusing Tapi ingat satu Niatnya satu Semua Sholat Ibadah Hidup dan mati kita Hanya untuk Allah Mudah-mudahan kita fahami Bahwa nanti kalau kita Mengerjakan akhirat tersebut Mudah-mudahan Rezeki kita akan Ditata oleh Allah ta'ala Sehingga nanti dunianya Kita benar-benar diberi oleh Allah ta'ala Akhiratnya Enggak usah takut Kalau yang seperti itu Mudah-mudahan ini bisa Menjadikan gambaran Mudah-mudahan bisa manfaat Agar kita tidak salah Penafsiran Wallahu'alam Wallahu'alam Barokallah Segala bentuk ibadah Dan kebaikan Selama itu niatnya Lillahi ta'ala Baru itu masuk kepada Mengejar akhirat Insya Allah Kalau tidak Sebalik Menggunakan dunia Lewat akhirat Baik Terima kasih Selanjutnya Pemirsa akan memberikan Tausia Seperti tema kita Pagi hari ini Ini kita persilahkan Ustazah Liza Azizah Barokallah Silahkan Ustazah Iya Mas Wobi Kandangu Matanu Betulih Hayat Dulu hidupku Oh miskin Papam Bagai orang Yang termiskin Di dunia Sepiring nasi Secangkir kopi Sering tak dapat Aku nikmati Tapi kini Oh Alhamdulillah Walau tak kaya Bergeliman harta Tapi hidupku Cukup bahagia Karena usaha Daya upaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala man la nabiya ba'dah Sayyidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa qurrati a'yunina Wa maulana Muhammadin Ibni abdillah Wa ala alih Wa ashabih Wa man tabi'ahu Ila yumil qiyamah Oba'ad Puji syukur Marilah kita panjatkan Ke hadrat Allah Yang maha gofur Yang gak pernah tidur Apalagi ngelantur Kayak tukang bubur Amat tukang sayur Yang mana rahmatnya Tak akan terhitung Walau rambut kita Sampai gugur Dan dicukur Alhamdulillah Salawat serta salam Semoga tercurah Limpahkan kepada baginda alam Orang yang taat ibadahnya Yang khusyuk Solatnya Pemimpin dunia Yang memikirkan umatnya Bukan orang bugur Tapi namanya sudah tersohor Bukan orang cianjur Tapi orangnya top super jujur Bukan orang bandung Tapi melihatnya Pastikan tersanjung Tak lain Ialah Habibana Nabi Muhammad Masha'allah Jemaah siraman kolbu Dimanapun anda berada Yang insyaallah Allah muliakan Salah seorang mufasir Kebanggaan kita Umat islam Indonesia Mengatakan sumber musibah Salah satunya adalah kebodohan Sementara sumber dosa Salah satunya adalah cinta yang berlebihan Allah menganugerahkan naluri kepada kita Sebagai manusia Jauh-jauh dari kerawang Terusnya disia-sia Menganugerahkan cinta dunia dan akhirat Ketika disatukan Dipertemukan untuk dipilih Maka yang dipilih salah satunya Adalah itu yang paling dicintainya Orang yang mengisi hatinya Dengan rasa butuh yang terus bertambah Dan bekerja sambil berlari Mengejar dunia tanpa henti Itulah cinta yang berlebihan Kepada dunia Ingat dalam surah Ali Imran Ayat 185 dikatakan A'udzubillahimina syaitan al-rojim Wa mal hayatu dunia Illa mata'ul gurur Sesungguhnya kehidupan dunia Hanyalah kesenangan yang memperdaya Jangan terlalu cinta dunia Mak Semuanya juga bakal Mati orang kaya Mati orang miskin Mati raja-raja Mati rakyat biasa Mati mas Bobby Mati Mati raja-raja Kita akan pergi, ia akan mengikuti Masya Allah Masya Allah Terima kasih Ustazah Ustazah silahkan Kita kayak anak yang sudah di setrap Silahkan duduk Tinggal tangan naik sini Kaki naik satu Dengerin Ustazah Liza pagi-pagi Bikin gak mau pergi Jadi buat temen sarapan pagi Rasanya channel ini gak mau berbagi Ya Allah Paling asik banget Itu mikirinnya dari 2 hari yang lalu Barok Allah, sekali lagi terima kasih Ustazah Ustazah dan Ustazah usianya Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang Senantiasa bisa mendahulukan akhirat Dari para dunia dan kita menjadi orang-orang Yang beruntung nanti ketika dia mau akhirat Amin, terima kasih sekali lagi Pemirsa, selain satu ini kita akan keadaan rasumber Yang pertama nih seorang wanita Keluhannya adalah saat keserupaan reaksinya Bergerak mencakar seperti harimau Dan berkata saya mau Kembalikan keris anak ibu Kira-kira ini Apa harimau nya yang punya keris Atau seperti apa Jangan kemana-mana Terima kasih Sejukan hati Terima kasih 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 Terima kasih